Alhamdulillahi wahdah Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa'azajundahu wa hazamal ahzaba wa'ahdah Kalimat itulah yang kita ucapkan pada yaumul jum'ah kemarin pada hari jum'at kemarin yaitu Idul Adha Maka dalam kesempatan ini Al-Fakir mengucapkan taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim Semoga Allah terima semua amal ibadah kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima hewan kurban kita Yang hari ini hewan kurban itu akan menjadi saksi di akhirat kelak Juga sebagai saksi buat orang yang mampu tapi gak mau mengeluarkan hewan kurban Maka ini diancam sama Nabi gak usah dekat-dekat, gak usah sembahyang di masjid kami Jangan dekat-dekat masjid saya Bagi orang yang mampu tapi gak mau motong hewan kurban Ini sunnah mu'akadah Hampir-hampir wajib sebagian Kalau lihat ancamannya Allah alam kita gak bicara soal itu Gak bicara soal khilafiyah Tapi ini wajib betul-betul dikeluarkan oleh orang yang mampu Hati-hati Yantum yang punya duit 2 juta rupiah doang Padahal itu udah bisa potong kambing yang cakep 2 juta doang tuh Sayang hari ini udah lewat hari tashriknya jadi gak bisa Bagi yang belum Tapi mampu Andai kata Nabi masih hidup Entah diusir dari masjid Andai kata Nabi masih hidup Andai kata Nabi ada di tengah-tengah kita Karena beliau yang bilang Nabi sendiri motong hewan kurban Sampai 100 ekor Ini saya mendahului ini Padahal materi kita perang salib Udah saya siapkan Karena teman-teman Di tenabang Di condet Yang jualan kambing Jualan sapi Lagi pada ngeluh Lagi pada nangis Kenapa? Karena hewan kurbannya masih banyak Gak kayak tahun kemarin Coba aja Antum mampu beli handphone Demi Allah Handphone gak dihisap itu Gak ditutup Gak ada hadis suruh beli handphone Yang ada hadis suruh beli korban Hewan kurban Handphone Antum berapa juta coba Berapa juta handphone itu Mampu Tapi kambing gak mampu Musim ikan lohan Rame-rame beli ikan lohan Bener gak? Musim batu cincin Rame-rame beli batu cincin Sekarang musim sepeda Rame-rame beli sepeda Begitu musim hewan kurban Rame-rame beli tusuk sate Mau ngapain? Bagaimana ceritanya ini? Ini nih yang bikin Indonesia terpuruknya Kayak begini nih Pelitnya orang-orang kaya Gak kaya deh pelitnya orang-orang yang mampu Sebelumnya saya cerita Datuk kami Ncincang ke atas Cicit Buyut Itu miskin sekali di Tenabang Itu saya dengar cerita juga Dari ibu saya Ibu saya dari ibunya Saking miskinnya itu potong burung darah Saking apa? Ini bukan gak ada dalilnya Gak ada fikihnya burung darah Tapi itu karena gak mampu Tapi tetap upaya mengorbankan Dan meneteskan darah pada hari itu Saking apa? Saking Ia harus menumpahkan darah pada hari itu Al-Fakir bukan sok tahu Tapi mesti cerita Demi Allah nih gak ada rasa sok tahu Sok sombong Rok kaya Belum pernah sebanyak ini Belum pernah korban sebanyak tahun ini Sapi tiga ekor Dan kambing lima belas ekor Belum pernah Biasanya biasa tiga Atau dua Atau satu Tergantung Tapi tahun ini lima belas ekor kambing Dan tiga ekor sapi Sapi limosin semua Lagi tiga-tiganya Kenapa? Karena kesian banyak orang yang gak dapet Gitu loh hari ini Tahun ini Jadi Ya Rab Astagfirullah 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 Astagfirullahaladzim Indonesia terpuruk tuh Gara-gara kayak begini nih Orang yang mampu Tapi gak mau Bahkan saya masih maksa gitu ya Jual sofa di rumah lo tuh Laku gak dua juta Tukar kambing Sofa itu akan mendapatkan mudarat Bisa mendatangkan manfaat juga Tapi akan ditanya oleh Allah SWT Tapi begitu jadi hewan korban Disembelih Jadi kendaraanmu di hari kiamat nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!